Apakah setiap negara punya ruqya masing-masing? Ataukah satu negeri sudah melihat ruqya? Maka yang lain harus mengikuti negeri itu. Sama sih difaham? Disinilah terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Ada yang berpendapat? Tidak ada setiap negara punya ruqya masing-masing, tidak ada. Satu negeri melihat hilal, seluruhnya harus ikut berhari raya. Apa alasannya? Alasannya sumu li ruqya tihi. Wa aftiru li ruqya tihi. Berpuasalah kalian semuanya. Dan itu domir antum itu seluruhnya. Karena melihat hilal. Berarti konsekuensinya kalau kita melihat hilal, berarti apa? Harus puasa semuanya. Dan berhari raya semuanya. Ini pendapat. Pendapat yang kedua. Saya sampaikan pendapat karena di depannya antum semuanya ini. Antum harus pinter berargumentasi di situ. Pendapat yang kedua. Adalah setiap negeri punya ruqya masing-masing. Punya hilal masing-masing. Indonesia punya ruqya. Saudi juga punya ruqya. Dan ketika Saudi melihat ruqya. Melihat hilal. Kita belum melihat hilal. Kita gak bisa ikut Saudi. Karena negeri Indonesia memiliki ruqya masing-masing. Apakah ini punya alasan? Punya alasan juga. Hadis Quraib. Ini bin Abbas. Quraib itu. Dia penduduk Syam. Dia datang ke Madinah. Datang ke Madinah. Ketemu sama Ibu Nabas. Ibu Nabas nanya. Syam puasa kapan? Katanya Quraib. Kami puasa hari Jumat. Jumat. Kemudian Ibu Nabas bercerita. Kami Ahlu Madinah. Berpuasa. Di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Maka Quraib bertanya. Kenapa kalian tidak mencukupkan. Dengan hilalnya Syam. Bisa dipahami? Ibu Nabas menjawab. Begitulah yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Bahasa. Begitulah yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Memiliki dua asumsi. Tapi asumsi yang terbaik adalah. Adalah apa? Kita di Madinah. Memiliki ru'ya sendiri-sendiri. Maka begitu yang Rasulullah perintahkan kepada kami. Kenapa kami tidak ikut. Ru'ya nya Ahlu Syam. Karena Ahlu Syam negara. Sedangkan Madinah punya negara. Masing-masing punya ru'ya. Sendiri-sendiri. Bisa dipahami? Nah. Dari dua dalil tadi. Masing-masing hadirnya Sohi. Masing-masing hadirnya Sohi. Saya pribadi condong. Ini berada di saya ini. Setelah saya tiga kali pembahasan. Menganalisis. Saya terakhir. Saya condong. Pendapat yang mengatakan. Setiap negara punya ru'ya masing-masing. Kenapa begitu? Kenapa kakak ini saya kuatkan? Satu. Berarti kan satu. Karena saya warga Indonesia. Mengikuti pemimpin saya. Pemimpin kita Indonesia. Alhamdulillah. Memakai apa? Ru'ya. Ru'ya. Bukankah menyabersatu dengan pemimpin di ruangan perbedaan ulama. Yang itu perbedaan tidak menyelisih dalil. Masing-masing ada dalilnya. Bukankah itu lebih bagus dalam rangka menyatukan umat kepada pemimpinnya? Jawabannya pasti itu terbaik. Dan kita punya bukti. Pernah kisah Usman sama Abdullah ibn Mas'ud. Usman itu berangkat dari Mekah. Berangkat dari Madinah ke kota Mekah. Waktu itu di Mina. Usman. Sholatnya disempurnakan. Usman. Sholatnya disempurnakan. Sohabat nanya kepada Abdullah ibn Mas'ud. Ini yang benar ini sholatnya disempurnakan. Apa di kosor? Jawaban Abdullah ibn Mas'ud adalah di kosor. Sebagaimana Rasulullah mengkosor. Abu Bakar mengkosor. Umar mengkosor. Itu secara fatwa. Tapi secara realitanya. Ternyata ketika Usman sholat secara fi'lan. Secara perbuatan. Itu menyempurnakan sholatnya. Abdullah ibn Mas'ud itu apa? Sholat di belakang Usman. Dan sempurna sholatnya. Antara fatwa. Dengan perilakunya berbeda gak? Berbeda. Maka ditanya. Wahai Usman. Wahai Abdullah ibn Mas'ud. Kulta kata. Anda kok berfatwa begini? Dan secara realitanya. Kok Anda begini? Apa kata beliau? Al-khilafu syarrun. Mengadakan. Menyelisih pemimpin. Membikin perpecahan dari pemimpin. Itu adalah sebuah kejelekan. Bisa dibahami? Kejelekan. Bukankah kita lebih bagus. Tidak bikin masalah gitu kan? Tidak bikin masalah. Itu lebih bagus. Yang kedua. Usul min usul ya alisun awal jama'ah. Baik yang disebut imam Ahmad. Dan banyak imam. Al-id ma'al imam. Berhari raya lah bersama pemimpin. As-soumu ma'al imam. Berpuasalah bersama pemimpin. Ini itikot alisun awal jama'ah. Nah karena kita sebagai alisun awal jama'ah. Ikut di atas fondasi-fondasinya. Di atas prinsip-prinsipnya. Maka kami. Ngikuti apa. Yang telah ditentukan oleh pemimpin. Dan dipilih oleh pemimpin. Selama pilihan itu. Tidak melanggar aturannya Allah SWT. Maka dari situ. Bagusnya ikut apa. Pemimpin. Berhari raya bersama pemimpin. Dan berpuasa bersama pemimpin. Kita ini hidup bukan di naungan organisasi Bapak Ibu. Kita ini hidup di naungan apa. Pemerintah. Bukan di atas naungan organisasi. Kewajiban-kewajiban kita itu kepada pemimpin. Bukan kepada organisasi. Kita harus bedakan. Anda mau beragama. Agama-agamanya Islam. Bukan agama organisasi. Organisasi hanya tempat apa. Pergerakan Anda menjalankan agama. Bukan organisasi Anda masukkan dalam agama. Agama beda dong. Syahadat kita tidak ada. Aku bersaksi bahwasannya. Ini adalah organisasi. Tidak ada begitu kan. Hanya Allah Rasulnya. Maka jangan disalahpahami. Jangan dimasukkan agama ke organisasi. Jangan. Ibaratkan saya contohkan. Bolehlah namanya air. Atau masukkan ke botol. Ini terserah. Yang penting tetap air aqua. Tetap air aqua. Kamu masukkan botol. Terserah. Botol merek apa terserah. Yang penting isinya tetap aqua kan. Jangan setelah itu diganti. Airnya dengan air yang ceru. Jangan. Maka Anda jalankan agama Anda. Diorganisasi. Tidak apa-apa jalankan. Tapi jangan agama Anda. Hancurkan dengan organisasi. Bahaya itu. Bahaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.